Bukannya beribadah, sejumlah pria malah berpesta narkoba di Musola, sebuah sekolah dasar di Padang, Sumatera Barat. Seorang penjaga sekolah rupanya ikut terlibat mengonsumsi barang haram itu. Petugas gabungan menggerebek Musola di lingkungan sekolah dasar kawasan belimping kecamatan Kuranji, kota Padang, Sumatera Barat. Empat orang pria kedapatan tengah pesta narkoba. Salah satunya merupakan penjaga sekolah. Polisi mengamankan paket sabu-sabu beserta alat isap. Seorang bandar narkoba dibawa menuju ke rumahnya untuk mencari bukti lain. Alhasil, dua paket sabu-sabu yang sempat dibuang istrinya ditemukan petugas. Atas sulahnya mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di lingkungan sekolah yang digunakan mereka untuk bertanggungan seraksi narkoba dan juga pesta narkoba. Sewaktu tim datang melakukan penangkapan, penggerebekan, tim berhasil menemukan enam paket narkotika jenis sabu.